Soalnya ternyata jarang banget internet marketer tuh cewek Jadi gitu yaudah dong, akhirnya pas baru bikin dua video, gue udah mulai gak konsisten Karena gue kayaknya gak ada passion di bikin video makeup Itu masih sedikit tuh, baru mulai lah ya? Baru mulai, baru mulai banget Eh si Rico, Rico Huang, tiba-tiba kontak gue Ci, lu gue interview ya masuk Youtube gue, kan dia duluan yang bikin Youtube kan? Iya dia juga interviewin orang tuh Iya, ngomongin apa? Gue bilang, ya lu kan pebisnis yang sering sharing di Facebook Jadi dia juga dulu kenal gue sering sharingnya di Facebook, bukan sebagai Youtuber Selamat datang di channel Leaderpreneur bersama kos Joshua Sutanto Wah ini hari ini kita kedatangan, kayaknya orang keren banget nih, Kristina Ali Betul, keren banget ini, dan bisa ada di sini, suatu kebanggaan, thank you banget, terus waktunya Thank you banget coach Joshua, gue panggil apa? Joshua aja ya Kita tiba-tiba jadi temen ya Oh gitu ya Temen ketemu lama ya Jadi hari ini kita mau bahas gimana ceritanya nih, biasanya Kristina Ali ini interview orang Biasanya tadi juga saya di interview, tapi kita mau balik sekarang, kali-kali Kristina Ali di interview ya, udah pernah belum? Beberapa kali pernah sih Beberapa kali udah ya Kita mau tau nih gimana kisah suksesnya dari awal Panjang itu, dua jam ntar yang ada Gak apa-apa Ya mungkin pertanyaan pertama, mungkin boleh kenalin dulu, jadi ini founder dari 101red.com Dan brand owners dari Lume Colors Nah mungkin jelasin dulu tuh, apa itu? Ada platform, distribusi channel, jadi yang mempertemukan pemilik-pemilik brand yang ingin produk-produknya itu dijualin sama reseller-reseller yang sudah Ibaratnya kayak pasukan Spartan nya lah, yang udah dari 101red ya kita training, kita ajarin biar mereka juga jago jualannya Mereka juga kita siapkan langsung di video selanjutnya 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 Website untuk reseller ya, selanjutnya di website, langsung bikin video dan lain-lain Nah jadi itu yang menjadi daya tarik dari para supplier untuk bergabung dengan wawalred.com Dan karena sekalinya mereka lagi launching sebuah produk, produk mereka otomatis langsung viral kasar ya kan? Karena kan langsung up di ribuan website Kemudian juga langsung up di Instagram-Instagramnya para reseller kita Dan up juga di marketplace Karena reseller kita ajarin cara jualan di marketplace, cara jualan di social media Jadi ini ya, mau jual barang apa nih? Khusus kecantikan? Lebih tepatnya semua produk yang dibutuhkan oleh Mamut Abbas Mamuda, anak baru satu Maksudnya cewek-cewek lah, jadi mulai dari beauty, atau home living, kayak gitu kan Oh, home living juga bisa? Home living juga ada, fashion Ini aksesoris gini-gini Home living yang kayak Nordic style gitu tuh, yang kayak piring-piring, kayak model-nya kayak di Ikea gitu kan Suka yang jujung, shabby-chick-shabby-chick gitu loh Gue mau jual tanaman bisa nggak disitu? Kalau reseller gue berniat mau dijualan selama, jadi gue tuh ibaratnya gue mengutamakan apa yang dibutuhkan reseller Iya, iya Jadi pas lagi pandemi kemarin juga waktu Maret dan April itu, Maret, April, May, bisa-bisa tiba-tiba berubah laluan Tapi kan gue jualan lasker kain, terus gue mulai akhirnya bikin tas, karena kan udah mulai go green kan, tas dari bahan jerami itu gue lupa lah namanya Terus woven-bowen apa itu ya? Apalagi gitu, terus bikin jas kayak jaket APD, jaketnya tapi jaket stylist gitu loh Oh iya, jadi kayak platform buat semacam kayak marketplace berarti ya? Kita mau jual apa aja bisa dibantu sama resellernya, udah ada resellernya lengkap disitu ya? Sebenernya jadi kayak lebih, kalau marketplace kan kesannya apa ya? Oh bukan toko Kalau ini kelihatannya kalau yang gue liat, ini demand driven ya? Iya kali ya, soalnya tiap reseller itu akhirnya bisa memiliki website sendiri-sendiri dengan nama domain website mereka sendiri-sendiri Dan gitu juga kita sediain video marketing kitnya, misalnya jadi setiap brand itu ada video marketing kitnya, mereka bisa up di Instagram feednya Kita juga sediain Instagram feed buat mereka juga, segala macam Semuanya dibantuin Iya, jadi udah fokusnya, lu fokus tinggal jualan, selalu belajar cara jualannya, semua materi kita sediain, produk kita sediain Begitu lu jual, otomatis lu dapet margin yang mulai dari 30-50% dari harga jual brand tersebut, rata-rata brand yang masuk ke kita itu Iya Ibaratnya pasti udah gue nego juga lah dari segi harga biar reseller tuh dapet marginnya lumayan 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 Buatnya menarik banget buat istri gue nih, kayaknya boleh nih Cuma istri gue anaknya bukan satu Pasti bisa nggak? Tadi kan Mamut Abad sih Berarti Mamut Abad tuh Mamut Abad Anak baru empat Anak banyak, iya Mamut Abad Oh ini menarik banget nih teman-teman, kalau kita belajar bisnis di sini Bisnis kalau kita mengandalkan, kalau marketplace itu kan punya barang lalu dijual di toko Iya, ibaratnya kalau lu supplier, lu mau jualan produk lu, lu masuk marketplace kan lu jualan sendirian kan? Nah, sendirian Kalau ini dibalik, justru ada demand apa dari reseller, bisa masuk dari situ, jadi demand driven Iya, demand driven Demand driven Jadi gue biasa nanya reseller, atau kadang reseller juga ngomong sendiri, Ci cariin, misalnya kayak cariin produk-produk home living dong Lagi Covid gini tuh banyak yang suka produk-produk dekoratif, atau mungkin kayak piring aja mesti cakep Soalnya suka banyak yang mulai sering foto-foto makanan lah di rumah, atau mereka mulai jualan makanan gitu kan Frozen food lah, atau ready to eat gitu kan Jadi suka di fotonya di piring-piring cantik lah, atau pakai sendok yang sendok emas gitu tuh Soalnya kan lagi musim banget, nah akhirnya ketemu lah suppliernya, harga cocok, supplier masuk, otomatis produk dia langsung dijualin dengan ribuan reseller Ribuan reseller, itu enak ya, jadi tinggal masuk kayak mall lah ya, kita udah tinggal masuk, jadi langsung ada jual di situ Jadi tips pertama yang kita udah belajar dari penelahan dirinya aja, udah belajar satu tips nih, yaitu Kalau kita banyak kan berpikiran mau bisnis apa ya, mungkin Covid segala macam, kita carinya barang dulu, gitu kan Carinya barang dulu, kalau di sini kita bisa pelajari adalah, kita harus cari demand market dulu Butuhnya apa, kalau lagi butuh masker, oke cari masker Kalau lagi butuh apa, ya kita cari itu, itu kan lebih mudah ya, dibanding kita punya barang, terus kita mencoba menjualkan ke market Kalau gue juga prinsipnya ketika ingin, ibaratnya memasukkan sebuah produk ya, kan suka ada tuh, Ci ini adalah pertama di Indonesia, belum pernah ada yang jual, gue malah nggak mau Karena kenapa? Takut jelek ya? Biaya edukasi market itu mahal sekali, gue tuh lebih suka masukin produk tuh yang udah setengah mateng lah, misalnya katakan ada sebuah produk dan udah, ya contohnya gini lah Kayak misalnya sebelum ada Grab masuk kan, Gojek duluan itu yang mengedukasi tuh, mengedukasi cara pakai aplikasinya, segala macem, blablabla Orang-orang udah pernah ngerti, itu kan dia lumayan gila-gilaan kan marketing campaign-nya kan Gak lama Grab masuk gitu kan Super Mii juga gitu ya Super Mii gitu, sekarang udah nggak ada, Super Mii udah hilang ya Oh iya iya Udah dibeli kan sama Indomie juga Tapi Super Mii kan yang pertama kali tuh, warnetik keluar yang kedua gitu ya Iya 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 Oke, jadi itu good learning Terus gimana nih ceritanya, bisa, udah berapa tahun sih bisnisnya? Kalau sebenernya gue udah online itu dari tahun 2011 awal Dan sebelumnya itu dulu masih konvensional, jadi kayak gue jualan fashion aksesoris Mulai dari ujung rambut ke ujung kaki tuh ada kacamata lah, ban pinggang, kalung, anting, kos kaki, segala macem Dan maksudnya konvensional itu adalah kalau lo beli banyak lo dapet diskon Hmm, distributor macam gitu ya Iya, jadi kayak jual putus-jual putus kayak gitu dan gue waktu itu tidak melayani dropship Dropship satuan tuh enggak Nah akhirnya mulai berkembang-berkembang Gue melihat banyak orang itu sebenernya ingin mencoba berjualan Tapi kendalanya apa ketika mereka mau cari produk Ternyata kan musti belinya banyak kan Kalau misalnya lo supplier lah Eh beli satu dong boleh gak dapet harga diskon lo kan gak mungkin kasih dong Iya 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 Pasti kan musti minimum beli 20 atau beli 10 atau beli selusin, 2 lusin atau I don't know gitu kan Nah kalau yang on jualannya kan atau yang belum mengerti lah cara berjualannya Bisa resiko ke kedua belah pihak Kalau misalnya gue gak ngerti cara jualannya Akhirnya gue menggunakan ilmu marketing paling gampang Jualnya harganya di diskon Akhirnya merusak harga pasaran lo Perang harga jadinya Perang harga Dan resiko di gue juga kalau misalnya gue gak ngerti jualan stok mati Nah jadi gue melihat kalau ada masalah tuh cobalah bisa gak ya kita menyediakan solusinya Iya gitu ya dari masalah dari nanya Dulu awal ceritanya kok bisa kesitu kan awalnya yang biasa nih Sebenarnya karena lebih gue ngelihat gimana ya biar reseller tuh loyal gitu Reseller tuh biar loyal sempet berkembang 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 Dari yang tadinya musti beli banyak Akhirnya mulai berkembang dulu nih ke versi 2 lah kasarnya Versi 2 nya adalah Kalau lo selama 45 hari terakhir ada transaksi senilai 600 ribu rupiah Maka lo beli satu pun sudah dapat harga yang paling murah Jadi harga dengan diskon tertinggi Nah itu menjaga loyalitas dari para reseller Iya ya Dia jadi menjualin barang kita terus Iya jadi akhirnya begitu misalnya dia udah 30 hari gak belanja nih Terus dia ngelihat eh saldo gue kan Gue udah pernah belanja disini Udah belanja 500 ribu tinggal belanja 100 ribu lagi Jadi gue udah bisa tetap bisa maintain harga termurah nih Oh pokoknya minimum 600 ribu Minimum 600 ribu akumulasi selama 45 hari terakhir Jadi sistem tuh otomatis ngebaca kan Iya Itu bagus tuh sebuah gamification yang bagus tuh Dimana reseller nya dibuat Itu kan semacam gaming juga ya Aturan yang dimana dia harus ngikutin Kalau gak ngikutin dia yang rugi Iya nah terus akhirnya berkembang-berkembang Gue di akhir Sorry di akhir tahun 2015 Mulai ngebikin sistem 101 Red Dan 101 Red ini akhirnya launching di awal Januari 2016 Dimana disitu udah gue lihat lagi dong Apa sih yang bikin reseller loyal gitu kan Oh reseller tuh akan lebih loyal Kalau misalnya produknya tuh udah kita sediain Website nya kita sediain Jadi mereka gak pusing kayak Upload-upload foto Done for you Iya Done for you lah Gue kerjain buat lo Iya Jadi kan kadang yang bikin mereka pusing itu Ketika misalnya Gue usah jauh-jauh deh Kayak misalnya Gue pengen belanja Jualin produk-produk tanah abang misalnya Gue beli dong Beli kan Terus mesti gue fotoin satu-satu Iya Oh ini di fotoin Kalau yang ini kan Iya yang ini kan fotonya udah kita yang sediain Mereka udah tinggal upload Tinggal upload Terus karena mereka sudah kita sediakan website Kalau produknya habis pun udah otomatis hilang Oh Jadi ini orang yang gak punya ide mau jual apa juga bisa ya Ke 101 Red Iya bisa Bisa ya Asal ya Tentunya kan kita kasih lihat ini Sample website nya nih Yang sebelum mereka Begitu masuk ke 101red.com Atau 101red.com Ada sample website Ya mereka bisa lihat lu dong produknya apa aja sih Kira-kira gue Interest gaknya jualan ini Iya Kadang-kadang bikin kita bingung kan Ini oke gue mau Jangan import nih Gue mau jual apa ya Gak tau mau jual apa Jadi itu udah ada barangnya Iya Nah terus dari situ Akhirnya mulai berkembang-berkembang Mulai banyak brand yang masuk Sekarang ada total hampir 17 Bukan hampir Total ada 18 brand 18 brand Dan mostly adalah beauty Ada juga Berhubungan dengan kesehatan Kayak Kan lagi pandemi gini kan Boleh dari empon-empon lah Apa tuh Empon-empon tuh kayak Hehehe Kayak jamu yang diseduh gitu Oh Terus isinya ada jahe Ada apa Ada apa Buat meningkatkan imunitas tubuh Sampai ada cookies Autoimmune cookies lah Oh macam-macam ya Terus ada bone nails juga Punyanya ko neni Buat essential oils lah Oh jadi macam-macam sekarang ya Semua udah ke health and beauty Ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mama sih Mama Padahal kan mama mikir Aduh anak gua sakit ya Gua kalo ke rumah sakit Serem juga nih misalnya Atau gimana-gimana kan Iya Jadi Kita memberikan solusi Kayak Ini loh Kan anak lu mungkin kalo minum obat Males dong minum vitamin Suka ga mau Ini ada cookiesnya Cookie vitamin Terus kalo anak lu masih baby Lagi flu-flu atau demam-demam dikit Bisa pake bondless essential oil Taruh di kelapa kakinya Kayak gitu-gitu Nah itu disamping beauty Beauty itu ada skincare Ada cosmetic segala macam Wah lengkap Tapi yang gua pelajari juga adalah Ketika di pandemi gini kan Semua orang suka Kadang tuh ketika berbisnis Mereka mainnya main feeling Main assumption kan Iya iya Kayaknya laku nih Atau kayaknya jadi ga laku Oh iya betul Aduh Kayak misalnya gue Gua kan mikir Gua kan dua Yang brand gua sendiri kan adalah Produk kosmetik kan Yang which is lipstick lah Foundation lah Kadang suka mikir kan Orang keluar sekarang pake masker Siapa yang ngeliat lipsticknya? Siapa yang ngeliat dandan ya? Betul Lebih ke mata Lebih ke mata kah gitu kan Tapi Gua itu Termasuk orang yang seneng menganalisa Dan selalu Berbicara Berdasarkan data Akhirnya Ketika mulai Ya kan bukan gua doang yang galau kan Kadang kan juga ada Dari tim juga Bu nih gimana Nanti sales turun Sales turun kan Memang gua juga langsung Cepet aja gerak Fokus nyari-nyari produk-produk Yang lagi dibutuhkan Buat para reseller gua juga Dan Gua juga Search juga dong Di Google Trend Kan kalo misalnya Orang berpikir Apakah lipstick akan turun Ternyata Kalo gua Comparison Antara pencarian Untuk lipstick Versus Maskara misalnya Atau Eyeliner Lu ngerti ga cowo eyeliner Oke Ternyata tetep jauh lebih tinggi Pencarian lipstick Oh gitu Sampai sekarang pun juga Kayak gitu Bahkan foundation Kenapa ya? Ya karena menurut gua Orang kalo udah biasa dandan Bahkan dirumah aja dandan Oh i see Kalo udah biasa dandan ya Udah biasa dandan Apalagi dia kerja Pekerja Work from home Work from home kan Ada mungkin zoom Tetep aja kan Dia mesti kayak Ya gitu lah Maka memang juga Kata makeup buat cowok Kata makeup tuh Pertama ya lipstick Oke gitu ya Bukan apa itu kan Memunculnya belakangan Jadi pertama-tama juga Eh dandan Pasti lipstick dulu kan Mungkin gitu kali ya Betul juga dengan skincare kan Kan ada juga yang nanya Ci gue jualan skincare gimana ya Lu emang itu kenapa Emang kalo lagi pandemi gini Orang yang biasanya pake kasarnya Sabun muka Tiba-tiba ga pake sabun muka gitu Kan ga mungkin juga Orang biasanya setelah mandi Pake pelembab Ya lu pasti pake pelembab lah Ya tetep pake Nah dan Kenapa ada Lume Colors juga Lume Colors itu sebenernya udah launch Dari 2 tahun yang lalu Dan itu pun juga Turunan dari Ibaratnya Kayak gue kan udah Udah punya database Customer segala macem Rata-rata cewek kan Sehingga ketika gue mau mulai Untuk menjadi pemilik brand sendiri Brand apa ya Hmm lebih mudah Jadi Lume Colors ini brand sendiri Lipstick ya Cosmetics sebenernya Cosmetics semua Memang waktu yang pertama kali launching adalah Produk lipsticknya dulu sebagai produk penetrasi Biasanya cewek kalo udah suka satu Biasanya cewek kalo nyobain sebuah kosmetik Biasanya dia nyobain dari lipsticknya dulu Oh gitu Begitu lipsticknya suka Dia baru Cobain yang lain Varian yang lain Kenapa disebut Lume Lume itu artinya cahaya Oh cahaya Lights ya sama ya Gak jauh-jauh Secara Feng Shui katanya Kalo berhubungan dengan cahaya Bagus Oh gitu ya Cuma kan gak mungkin dong gue kasih nama mereknya Cahaya Gemilang Atau apalah Kan disana toko besi lah gitu Cahaya abadi gitu Cahaya abadi gitu Lume Gak ada gak kerja Atau apa yang ingin bisnis Udah ini bisa nih Langsung aja daftar gitu ya Terus bisa milih barangnya dari situ Dibantuin semua Iya Tentunya ada biaya dan sebagainya nanti Ada biaya member Biaya untuk join jadi resellernya juga ada Iya Ada lagi kalo yang bener-bener kita bantuin itu adalah Jadi Lume Calus dan One On Red ini bisa dibilang 2 entity yang berbeda Ibaratnya One On Red itu adalah pasarnya Kayak Indomaretnya lah Kalo Lume Calus itu adalah salah satu produk yang dijual di pasarnya itu Oke iya salah satu barang yang disitu Nah kalo yang bener-bener kita bantu itu adalah Yang mereka yang menjadi agen atau stokis Dari si Lume Calus ini Iya Jadi kalo jadi stokisnya Lume Calus atau jadi agent Itu juga kita bantu iklanin Oh Karena bener-bener pusat itu tidak menerima pembelian secara langsung dari customer Jadi ketika kita iklan Ketika iklannya di klik pun Dan lalu ketika dia pesen beli gitu ya Klik tombol beli Pasti akan dilarikan ke doctor agent Doctor agent Dan interestingnya adalah Bukan interesting dan Apa sih benefit si customer ini Benefitnya adalah karena Kita kan ngiklan ke seluruh Indonesia kan Jadi kalo ada yang customer yang di Bali Pasti dia nyarinya agent yang di Bali Atau customer yang di Makassar Dia pasti nyarinya agent yang terdekat dong Kelebihannya apa? Ongkir lebih murah Pengiliman lebih cepat Bahkan kalo dia mau same day Atau mungkin pake kore instan Karena di tempat yang sama Iya Jadi orang yang tinggal di Bali Di Bandar Iya Itu bisa langsung iklannya muncul di situ Terus ke dia Iya Betul Kalo agentnya ada beberapa di gantian gitu Kalo agentnya ada beberapa kan Agent ada tulis alamat kan Jadi kita memang membatasi Kalo dalam satu area itu minimum 2 km Oh iya Jadi ya terserah si customer Dia mau pilih yang mana Yang lebih dekat Mungkin kalo untuk Mungkin pake gojek Atau kasarnya kayak gitu kan Iya Tapi tetep sih Gua selalu ngajarin ke agent Adalah biasanya customer itu Lebih mengutambahkan Respon yang cepat Iya Jadi misalnya udah satu area nih Dia kontak agent A Agent A Mungkin responnya lama Itu pasti langsung orang biaya Pengen banget gitu kan Langsung ganti Iya Iya Jadi ada kompetisinya juga ya Co-opetition mungkin namanya ya Hmm Bisa dibilang Mungkin competition dari segi service kali Iya betul Karena harga harus sama Hmm Oke Berarti Sekarang kebanyakan bisnis modelnya Kayak begini ya Sebuah platform Terus jual juga salah satu di dalemnya Mirip sama gue juga nih Experner community kan juga gitu ya Kumpulan para expert-expert Tapi kita juga ada buka Buka stall Oh oke Barang kita juga ada di situ Dan ini Konsepnya kan kolaborasi ya Jadi semuanya kita gak bisa besar sendiri Pasti Ngandalkan yang lain-lain juga Benar-benar Benar-benar Jadi meskipun kayak Kan suka ada yang Misalnya Reseller nih suka ada yang ngompor-ngomporin Ci, ini kan dualan ini rame Kenapa sih gak cicibikin aja Biar kita marginnya lebih gede Hmm Oh makanya muncul lah lume Gitu Enggak, ini setelah ada lume Biasanya Katakan ada skincare nih Iya Kini skincare rame nih Kenapa Cici gak bikin sendiri aja Biar marginnya lebih gede Ibaratnya kan Berarti gue kayak tangan pertama kan Bukan kayak ngambil dari supplier Terus ya Jadi tangan kedua ketiga lah Buat si resellernya Ya Ya cumanya gue berpikir Ibaratnya Membesarkan satu buah brand itu Bukan hal yang murah Bukan hal yang murah Dan bukan hal yang mudah Betul Betul Jadi ibaratnya Banyak happy problem sih sebenernya Iya Kayak gue baru ngerasain Kayak misalnya Katakan ketika gue pertama kali jualan lume colors Dan itu pertama kali pengalaman gue jualan kosmetik Ya waktu awal-awal Paling gue cuma pesen kayak Oke Waktu lipstick doang nih Baru keluar lima warna lipstick Jadi Lima warna lipstick gue cuma pesen 26 ribu piece Untuk lima warna in total Iya Itu ternyata Gak nyampe Tiga minggu Langsung abis Dua minggu setengah ludes Ludes ya Ludes Dan itu kalo bikin lagi Tiga bulan Wow Jadi ibaratnya Gue udah tau produk ini laris Gue harus nyetok buat tiga bulan dong Budgetnya berapa gede Oh iya betul Betul Iya gak sih Makanya gue bilang itu happy problem Happy problem Antara Anjay ini gue butuh modal lagi nih Iya Iya Kayak gitu-gitulah Akhirnya cari bisa lah dapat gitu ya Jadi akhirnya Sementara gue juga berpikir Kenapa juga Itu gue gak nyaplok atau Gue lumayan Bukan lumayan ya Gue itu dikenal banyak Para partner yang masukin brand ke gue Itu integritas gue tinggi banget Jadi kalo barang lu udah masuk ke gue Gue gak bakalan bikin barang yang serupa kayak lo Walaupun mungkin gue tau pabriknya lah Atau apanya Gue juga ngerti lah knowledge gue kayak gitu Tapi gue gak akan kayak gitu Iya Soalnya Pertama Resikonya Mungkin marginnya lebih gede Mungkin marginnya lebih dikit lah Ibaratnya Mungkin harga produk modal dia Mungkin 50 ribu Dia jual ke gue Mungkin 70 ribu Tapi kan Stok matinya Gue gak nanti kan Oh iya betul Resiko stok mati Resiko expired date Iya Ada expirednya ya Iya apalagi kalo jualan produk-produk yang konsumsi Atau produk yang dipakai Kan ada expired date nya kan Jadi kan gue gak mesti pusing pikir-pikirin kayak gitu Jadi gue mau hargai lah Apalagi untuk branding awareness nya Bayar endorse nya Kan dia semua yang keluar Iya betul Kayak gitu Jadi brand owners yang punya Seputar health and beauty bisa juga ya Bisa Sebenernya anything bisa sih Asal audiensnya cewek Oh asal audiensnya cewek Oke Nah ini sekarang menarik yang kita mau tau nih Temen-temen dari seorang Christine Ali Iya Bisnisnya kan apa nih Trading ya Trading bisnis ya Trading ya Perdagangan lah Nah dagang nih Terus tiba-tiba kok bisa jadi Youtuber Terkenal Semua pada ngantri gitu ya Itu motivasinya dan ceritanya Apa tuh kesengaja Sengaja gak sengaja Atau gimana Sebenernya Sebenernya lebih ke ini sih Sebenernya gue itu sebelum masuk ke Youtube itu Udah sering live di Facebook Jadi gue awal-awal mulai sering nongol Itu adalah di tahun 2018 Oke 2018 itu gue pertama kali beli webcam Itu di bulan Maret Tanggal 1 Maret tuh gue pertama kali live Tampil gitu kan Ngapain itu? Makeup? Enggak Dan itu live-nya di Facebook doang Oh Sharing mengenai Facebook Ads Oh bukan tentang makeup Bukan tentang beauty Jadi sebenernya gimana sih Kadang ada kepuasan tersendiri Ketika When you give something Terus orang-orang banyak yang terbantu Dan Kayaknya kita Kepuasan tersendiri gitu loh Jadi Diawali dari gue join grup Telegram Dimana di grup itu lagi Memang Pembahasannya seputar Cara beriklan di Facebook Nah terus kan pasti ada yang masuk ke situ Karena Emang ingin sharing Bukan ingin sharing Karena pengen saling belajar kan Iya Nah ternyata Banyak juga yang Banyak yang pertanyaan-pertanyaan Yang akhirnya gue sering juga bantu jawab juga Sejawab Oh Emang berarti lu juga ahli Facebook Ads Kan gue mulai ngiklan Facebook itu Dari tahun 2011 Oke Berarti udah Jadi gue udah Kayak 7 tahun, 8 tahunan lah ya Udah Ibaratnya main Facebook Ads tuh Udah kayak Udah kayak ngupil kali Hahaha Barangnya tuh dong Denny sih Gak Enggak Justru gue belum kenal Denny Oh belum kenal Jadi gue tuh beneran Gue tuh introvert juga sih Iya Jadi gue rada-rada antisosial Bukan antisosial gimana ya Jadi gue tuh Selama ini kayak ilmu tuh Kayak kependam sendiri aja Terus Waktu itu Kenapa gue bisa ikut grup itu Gue juga lupa kenapa Iya Pokoknya Pas gue mulai sharing-sharing Terus ada yang bilang Cici kenapa sih Nggak tulis di Facebook aja Jadi kan Kalau tulisnya di chat Grup chat gitu kan Kadang lu mau nyari tips gue yang apa Atau jawaban gue yang mana Kadang harus nge-scroll lagi kan Nah akhirnya gue mulai sharing Kayak tipe-tipe objektif iklan yang cocok buat Kamu pakai di Facebook Campennya apa Iya Dan ternyata Itu yang nge-like banyak banget Yang nge-share banyak banget Dan Yang tiba-tiba add friend gue Yang friend gue tanya cuma 2.000 orang Mendatang jadi goceng Di Facebook tuh? Di Facebook Belum-belum YouTube ya? Belum Oke Dan gue doa-doa gue add Ada yang nge-friend request ya Secara respondent Add 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 all gitu ya Add all Nunggu busing Nah dari situ Mulai banyak yang bilang Ini kayaknya cowok nih Ini gak mungkin cewe Ini akun konengan nih Gitu kan Oh iya iya Alay-alay gitu ya Iya pokoknya kayak Meragukan kalo gue tuh cewe Oh gitu maksudnya Oh mereka ngiranya lu bukan cewe Soalnya ternyata jarang banget Internet marketer tuh cewe Cewe ya Oke Terus dari situ Udah Facebook udah terkenal tuh Nah terus Loncat ke sekarang kan udah Udah di sini ya Di Youtuber lah Iya Udah gak aktif di Facebook lagi dong? Masih Masih juga oke Masih Jadi ibaratnya Karena waktu itu banyak yang mengira gue itu Akun konengan lah Apa Segala macem lah Ya Dan udah gitu juga banyak yang nge-share postingan gue Itu bukan nge-share Di Kopas Kopas diakuin punya dia Oh Kayak gitu-gitu Terus Tapi lu gak marah hari-hari Ya udahlah ya Gue pikir ilmu itu sebenarnya There is nothing original gitu Mengenai ilmu gitu kan Orang pasti ada baca dari buku mana Belajar dari mana Belajar dari mana Dirangkum jadi satu Jadi ilmu baru kasarnya kan Ya udah Akhirnya gue Pas gue ulang tahun tuh Gue inget banget Diberiin hadiah sama laki gue webcam Oke Udah lu webcam aja Udah pasti siapa yang mau nyolong lagi Udah jelas ada wajah lu Oh tadinya gak ada wajah Terus di Facebook Iya kan di Facebook kan ngetik Ngetik Asik Gitu Dan akhirnya ada wajah Terus akhirnya Oh ternyata cewek Gitu Udah makin rame Makin rame disitu Makin rame Sampai akhirnya gue sering juga diundang ke beberapa perkumpulan internet marketers Dan akhirnya disitu gue mertau gila internet marketers itu ternyata Ada komunitasnya Ada senior-seniornya Ada kubu-kubunya Kayak gitu Dan surprisingly adalah Ketika waktu itu ada acara internet marketers gathering di Bandung Jadi diundang 200 orang VIP Itu ceweknya cuma 3 Gue satu lagi orang Bandung Satu lagi Bariver Maya ya Dia orang mana ya Orang Jakarta juga sih Ketemu Denny situ tuh Nggak Denny waktu itu nggak dateng sih Berlewet Ardo semua itu ya Lupa gue Iya Kayaknya waktu itu gue belum begitu familiar Orang gue masih itu baru banget Iya Kayak gitu Memang jarang ya Gue nggak tau loh Kita ternyata jago Facebook Ads gitu Itu ya Buat bikin terkenal awalnya itu Terus kenapa nggak lanjutin disitu terus tuh Jadi Jadi internet marketer Sebenernya jadi Mulai dari Karena banyak orang yang akhirnya aja Gila cu gue pake teknik lu Ternyata Biaya iklan gue jadi makin murah Atau cost per kliknya jadi lebih murah CPA nya segala macem Blah-blah-blah Nah Cumanya kan Ya ilmu Facebook Ya kalo ada lagi yang ada algoritma baru Ya gue sempet update-update Tapi gue jadi berkembang Banyak kasih tips-tips bisnis juga Hmm Bari internet marketer ke bisnis Iya Tips stock management lah Tips cara jawab CS lah Oh Tips Pareto lah Ini lah Apapun yang gue tau ya gue share aja Share aja Nah singkat cerita Akhirnya gue udah pikir Apa gue bikin Youtube ya Youtube channel gitu kan Bikin Youtube channel Itu pun sebenarnya Gara-garanya Triggernya itu Waktu gue mau launching Lume Colors Lume Colors itu kan rencana mau launchingnya di awal 2019 Iya awal 2019 kan Nah terus gue pikir kan Oke gue kayaknya pengen dari endorse beauty vlogger Kayak gitu loh Yang pada punya channel-channel Youtube gitu kan Tapi pas tanya kok tarifnya mahal-mahal banget Oh 100 juta Hah Cuma 12 menit bayar 100 juta Iya Gue aja yang jadi Youtuber Hahaha Iya iya betul ya Jadi pikirnya gitu ya Jadi Jadi langsung beralih kesitu Langsung beralih kesitu Awalnya gue dandan-dandan Iya gitu kan yang ada tuh Iya terus kayak Males banget Karena Ya gue juga berarti kan harus inovatif dari Kan lu gak mungkin dong Tiap tali dandan itu lagi Gitu lagi gitu lagi gaya danannya Udah gitu juga Ternyata Bikin Ya karena gue belum Terlalu bikin Flow of the system Cara urutan danan yang bener gimana Akhirnya gue baru ngerti kenapa Kalo beauty vlogger Kalo danan itu biasanya mata dulu Baru setelah itu foundation bedak segala macem Kalo gue kan yang namanya cewe biasa danan Kan dandan bedak dulu segala macem Udah begitu Matanya udah ngaco dikit pas hapus Ya udah ngulang lagi dari awal Terus anjir gue capek banget ya Iya capek ya Di situ capek ya Jadi mulai Udah gitu Udah gitu ya udah dong Akhirnya pas lagi Baru bikin dua video Gue udah kayak udah mulai gak konsisten Karena gue kayak gak ada passion di Bikin video makeup Itu masih sedikit tuh baru mulai lah ya Baru mulai Baru mulai banget Eh si Rico Rico Huang Tiba-tiba kontak gue Cik lu gue interview ya masuk youtube gue Kan dia duluan yang bikin youtube kan Iya dia juga interviewin orang tuh Iya Ngomongin apa gue bilang Ya lu kan pebisnis yang sering sharing di facebook Jadi dia juga dulu kenal gue sering sharingnya di facebook Bukan sebagai youtuber Oh iya barengan di situ tuh ya Iya terus gue bilang yaudah Tapi abis itu gantian ya Ah ngantian lu tahu apa sih buat youtube gue lah Kan youtube lu dandan-dandan Bodo amat Gue juga ganti haluan Gue capek yang dandan-dandan gini Oh jadi dia sharing bisnis Akhirnya dia sharing bisnis Mulai dari situ gue Ngerasa jiwa gue di situ Karena gue juga ngerasa Kalo gue sampe ngulang konten gue yang di facebook Buat youtube kan juga kayaknya Males juga gue ngomong lagi kan Dan gue berpikir Sebuah teori bisnis Di setiap bisnis itu pendekatannya masih berbeda Jadi Kayak ibaratnya misalnya kita ngerti soal Pareto Tapi kan untuk Pareto di case orang ini Case orang nol Yang bisnisnya ini A Atau B dan C Kan bisa menginspirasi lagi gitu Beda-beda Beda-beda Makanya gue akhirnya memutuskan Kayaknya lebih enak interview orang Iya Jadi banyak ini interview tuh waktu itu ya Iya Dan banyakin tips Inspiration Kayak gitu Yang sempet mencuatnya itu dari mana kan Kita semua bangun dari nol Biasanya kan begitu ya Kalo makin banyak kan dia makin banyak lagi gitu ya Tapi Membuat dari Dikit jadi banyaknya itu Sebenernya ada 2 milestone sih Yang milestone pertama itu sebenernya Waktu gue interview Tommy Wong dan Sunil Tolani Itu langsung jujur-jujur cepet banget langsung 100 ribu Oh Oke 100 ribu subscriber dalam waktu kayak 3 bulan kayaknya Hmm Nah Terus Yang milestone yang paling gila sih waktu gue interview Arli Kurnia Arli Kurnia itu soalnya Bisa dibilang pakar hutang Mungkin karena topiknya itu bener-bener generic banget Banyak orang juga di Indonesia Ya bukan cuma di Indonesia Bahkan di dunia Punya masalah dengan hutang pasti pernah lah Iya 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 Itu sampai sekarang sampai 11 juta view Gila sih Itu organik tuh semuanya Organik Gue gak pernah ngiklanin konten gue Oke Dan dari video Arli Kurnia itu subscriber gue naik sampai 300 ribuan Wih Jadi penambahan 300 ribu Oke Karena ditaruh disini dan ditaruh disana juga gitu ya Gak juga sih Oh disini aja Jadi memang itu Dan ketika Dan juga sih dari Gue juga menyumbangkan subscriber ke Arli akhirnya Iya dong Jadi kan Arli kan juga punya Youtube kan Iya Dia juga langsung naiknya gila-gilaan Tapi memang Sama-sama naik ya Sama-sama naik Iya Kayak gitu Sebenernya kalau konsep ini Contoh Kita pernah ngomong kemarin gini Kalau if I give you one dollar You give me one dollar Kita even kan Iya Gue titip lu makan abis itu gue gantiin Dah beres Tapi if I give you one something Bisa skill Bisa viewer, subscriber, whatever Tips, bisnis, apa And you give me one We have two loh Jadinya Iya iya sih Dan gimana makanya tadi Kalau bisa banyak Banyak orang expert yang bisa sharing Itu jadi bisa berapa tuh segitu kan Semuanya sering belajar satu sama lain Dan ini bener banget Gue ngerasa ya Sejak gue sering sharing di Youtube gitu ya Sharing bisnis Dan banyak banget kan Orang yang suka DM gue Say thank you Dan ya kayak gitu-gitulah Gue gak tau kenapa Ngerasa Gue gak tau kenapa Gue gak tau kenapa Ngerasa bisnis gue tuh Makin naik gitu Makin naik justru Padahal gak ada Ngomongin tentang one-to-one gitu ya Iya iya Bukan sharing tentang health and beauty gitu Enggak Enggak Jadi kayak Gue percaya Yang namanya kebaikan itu Berbalik ke kita Secara paralel Iya gak sih Something like that lah Kayak gitu Dan Dan gue juga percaya Belifism gue adalah Ketika lo menabur Lo menabur lah di tanah yang subur Yes Itu dia Menabur di tanah yang subur Dan kalau bisa tuh juga Memiliki multiple impact Jadi Makanya Ketika gue nge-youtube pun Dulu Bahkan waktu pertama kali nge-youtube nih Waktu subscriber di bawah seribu Gue pernah live yang nonton cuma 2 orang Lagi Wah 2 orang Yes Lalalalalalalala Eh tau tau 2 orang hilang Lagi lagi Kayak Oh live Live itu sempet live Ism nyobain live Dan Tapi gue Sempet kecil hati Cumanya akhirnya gue berpikir Udahlah Walaupun yang nonton gue cuma seribu orang 100 orang 500 orang Ada 1 orang terbantunya gue udah happy Yes Jadi Itu yang bikin gue konsisten Oh jadi konsisten terus tuh Tabur terus Konsisten Konsisten Jadi target gue itu adalah Yaudah Yang penting Target Bukan target gue Fokus gue bukan ke jumlah viewer Tapi Yaudah Yang mau nonton Bisa membantu Bisa membantu Ya menabung Saldo kebaikan lah Kasarnya gitu Nah itu dia Ini pelajaran tips kedua Ini udah samaan sih Tulis pertama tadi ya Dimana harusnya Kita menabur kebaikan Menabur dulu Baru nanti kita Menuai Gitu kan Bahkan disini kita lihat Cici Kristina ini Masih de-de Masih muda Masih muda Kristina disini malah Nggak peduli tuh sama yang Orang lain bilang apa Tabur aja terus Dan konsepnya kalo gue gini Lalu lagi Lu taruh tabur benih Bahasa Inggris enak Lalu lagi butuh Lu taruh tabur benih Bahasa Inggris enak tuh ya Lalu lagi butuh Mengembangkan bisnisnya Malah menabur Atau itu Ya yang kedua Yang gue liat dari Kristina Lee adalah Tadi Menaburnya Itu bukan Gini Bukan lagi mau jualan Nah itu penting. Ketika kita kelihatan mau jualan, disitu penjualan tidak terjadi biasanya. Benar, jadi memang sih, jadi kan suka ada orang tuh dulu waktu gue pas live di Facebook dulu deh. Kan gue beneran pure sharing gitu loh. Tapi kan pasti ada aja dong yang nyinyir-nyinyir gitu kan. Alah ujung-ujungnya ntar jualan, ini pasti lagi ngumpulin kolam. Gue aja dulu gak ngerti lo istilah ngumpulin kolam itu apaan. Istilah funneling, apaan sih funneling? Gak ngerti dulu ya. Sebenernya urutannya tau, tapi gue gak tau itu sebutannya funneling. Atau gue gak tau ini, oh lagi bangun kolam. Apaan sih bangun kolam? Karena gue merasa ya, ketika kita memang tulus, vibrasi ketulusan kita itu pasti kerasa loh. Tapi ketika kita ada udang dibalik bakwan gitu ya, ya itu juga akan berasa. Akan berasa. Makanya bisnisnya 101 Red Health Beauty, sharingnya bukan tentang itu. Jadi itu pun itu works ya. Orang-orang biasanya kalo funneling, kalo mau jualan obat kolesterol, ya ajarin kesehatan gitu kan. Ternyata gak juga tuh. Bisa juga sesuatu yang completely berbeda. Sebenernya gak completely berbeda sih. Jadi ini bukan kesengajaan. Cuma akhirnya kan gue kayak orang filsuf kali ya. Setelah kejadian gue menganalisa. Oh, jadi lo menganalisa. Gue kemarin jualan begini, 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 begini. Iya kenapa ya? Kenapa kok jadi 101 Red? Gue rame ya. Oh, tetep-tetep hubungannya kesitu. Tapi bukan dari awal kayak gue merencanakan gini, gini, terus soto gitu. Jadi setelah kejadian baru gue analisa. Gue cari tau kenapa ya. Karena ternyata gue itu mengumpulkan, ibaratnya kalo ngomongin kayak kata istilah orang mengumpulkan kolam, siapa sih sebenernya yang berminat dengan 101 Red tuh rata-rata adalah mereka yang ingin mencoba berjualan online, atau yang ingin menjadi pengusaha, dan lain-lain. Dan konten-konten gue ngomongin bisnis. Nah biasanya konten bisnis yang nonton siapa? Kayak gitu kan antara ke bisnis atau karyawan yang mungkin ingin berbisnis. Nah ketika ingin berbisnis sampingan atau mau transisi ke online, dia ngeliat, eh video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Kepo. Kepo ngeliat dan kita juga mesti punya landing page-nya memang yang sudah menjelaskan benefit-nya. Ya karena ibaratnya lo datangin trafik, tapi halaman lo tidak menjelaskan informasi yang bisa membuat mereka tertarik kayak percuma. Iya betul. Oh jadi udah disiapin dulu semuanya, dan itu enggak di kayak promoin gitu enggak ya? Enggak, enggak. Cuman ini disempatkan oleh 101red gitu dong terus langsung gobrol. Iya gobrol, iya. Oke terus gimana tuh rasanya Pek Estina Li? Dari seorang yang dulu ya trader lah gitu ya sampai sekarang. Trader pedagang lah. Iya. Soalnya trader orang suka mikir saham loh. Oh saham bukan, ya. Dagang lah ya gitu. Dagang dan distributor segala macam, health and beauty, sampai sekarang jadi ahli bisnis nih. Padahal interview-interview itu kan yang membuat jadi... Sebenarnya yang harusnya dibilang ahli bisnis yang di-interview dong ya. Kan gue cuma membawa acara ya. Betul-betul. Tapi jadinya ahli juga karena belajar banyak kan. Karena belajar banyak juga. Gimana tuh perasaannya? Ya sebenarnya... Jadi gini, dulu waktu belum dikenal orang ya kasar ya gitu kan. Pengen ya kayaknya jadi kayak dia terkenal, famous, kayak gitu-gitu kan. Karena kita nggak pernah di posisi mereka. Tapi begitu sudah pas kemana-mana. Dulu kan jaman covid kan belum maskeran dong. Iya, iya. Belum lagi yang minjem duit banyak banget. Oh... Dan... Pokoknya... Tiba-tiba jadi... Cucucucup. Banyak banget. Cici kan Cici orang sukses, blablabla. Bantulah. Bantulah gini-gini. Terus ada... Aduh pokoknya banyak sekali. Terus ada juga yang waktu... Habis gue interview, kok Tommy Wong kan waktu itu lagi ada ngomongin kebangkitan dia dari yang tadinya hampir bunuh diri. Jadi begini-begini-begini kan. Ada yang DM mau bunuh diri. Oh... Nanyanya ke lu. Kalau Cici nggak baca, gue bunuh diri sekarang. Kayak gitu. Eh, something like that lah. Kayak creepy-creepy juga. Oh itu membantu juga ya. Membantu orang jadi... Membantu dong. Ya, ada sih sampai tiga orang nggak jadi bunuh diri sih. Iya, gara-gara video itu. Iya, itu gue denger dari ko Tommy. Ada yang kayak testimoni kayak gitu. Cuman ya... Ehm... Masalahnya gue itu kan orangnya sangat apa adanya ya. Jadi... Kadang akhirnya... Makin karena makin disorot. Dan apalagi gue... Lebih aktifnya di Facebook. Dimana gue memang hobi menulis. Hampir gue tuh hampir tulis status tuh bisa panjang-panjang tiap hari. Hampir tiap hari. Oh gitu. Long post ya. Iya. Di situ gue mulai bisa... Mulai di... Apa ya... Dibutuhkan untuk berpikir berlapis. Oke, kalau misal gue tulis kayak gini. Friendlist gue mungkin fine. Tapi temen dari friendlist gue kalau ngebacainnya kalau dia share. Fine atau nggak? Oke atau nggak? Hmm... Mikirnya udah jauh. Jadi mikirnya udah... Kalau ini dibaca sama isinya ini... Gimana nggak? Jadi gue agak lebih hati-hati. Dan gue nggak akan pernah menyinggung masalah yang terlalu sensitif. Iya... Ngelakin orang dan sebagainya. Bahkan ketika lagi pas pemilihan presiden misalnya. Oh pada... Cici pilih siapa? Jangan main aman dong, Ci. Lah... Kalau gue nggak pilih dua-duanya itu kan juga pilihan. Iya, iya. Gue bilang... Itu pilihan juga. Iya, jadi itu kayak orang suka pengennya lo kubus siapa sih kayak... Terus gue bilang kenapa sih kalian tuh suka mengkotak-kotakan diri sendiri. Iya. Iya, ya. Thinking with a box ya. Iya. Kenapa demen banget sih menjadi perbedaan. Kenapa kita nggak menjadi persamaan gitu. Iya. Kayak pasalnya kayak gitu. Jadi penting satu lagi tips di sini. Be neutral. Always be neutral. Iya kalau lu udah jadi influencer ya... Ya lu... Harus be neutral. Dan... Dan ya... Lu tuh... Will have greater responsibility sih. Iya. Karena ibaratnya... Misalnya kan banyak yang tiba-tiba pengen endorse kan. Mungkin... Karena gue kan nggak terima endorse juga. Kadang suka ada orang tuh suka kayak Aji Mumpung tau nggak sih. Kayak misalnya gue lagi datang ke event. Toto bilang... Misalnya eh... Eh... Ci fotonya mau produkku. Toto pengen cekrek foto. Christina recommended produk ini. Padahal gue nggak pernah nyobain produknya. Iya, iya. Wah, sejak itu sih... Gua... Udah nggak pernah mau difoto. Oh... Misalnya bukan nggak pernah mau difoto. Kalau Toto dia nyodohin produk, nggak mau nggak mau. Oh... Kalau mau foto berdua nggak apa-apa. Tapi jangan itu... Foto berdua... Foto berdua juga... Foto berdua juga... Foto berdua juga sempat disalahgunakan loh. Iya. Jadi ada satu orang itu bilang... Ci, lu tahu nggak sih Ci... Si Anu... Siapa ya? Iya... Gua beli apa sama dia... Gak tau ya ditipu. Hmm... Soalnya gua beli sama dia karena profile picnya... Dia lagi foto bareng lu. Hmm... Gua pikir dia temen lu. Oh... Jadi serba salah kan? Iya, iya. Betul, betul. Kayak... Sementara kan lu lagi di event... Ada orang ngajakin lu foto kan lu juga... Iya, biasa aja gitu. Kayak ya udah gitu. Hahaha... Malu serba salah sih. Bisa aja gitu. Tapi gimana? Lu menanggapinya gimana tuh orang-orang kayak begitu? Yang... Kututut kok orangnya? Oh ditutut kok? Iya. Dan gua bilang... Dan... Gua sampai state di status gua. Kalau memang dia udah terbukti menipu ya. Jadi... Gua waktu itu pernah sampai dulu status... Buat... Buat kliennya menerima DM... Mengaku temen saya... Atau misalnya... Mengaku. Bahkan ada yang suka ngaku... Eh, one or... Itu kliennya gua loh. Hmm... Misional itu kliennya gua loh. Pake jasanya gua. Kayak gitu-gitu. Jasa apa? Padahal gua pake agency siapa atau gua... Padahal bikin yang internal... Dibilangnya itu video bikin yang dia misalnya. Oh... Tersi kacau loh. Jadi gua bilang... Siapapun yang menggunakan nama gua... Lu konfirmasi dulu ke gue. Gua bilang gitu. Tapi banyak ya di luar sini yang kita gak bisa kontrol. Oh... Ya tapi sejak... Tapi kayaknya... Dulu sih yang gua tau kejadian... Ada kali... Empat kali lah. Setelah itu sih gua gak pernah denger lagi. Iya... Mungkin yang penasaran gini sekarang. Kita... Untuk orang-orang yang udah... Dilihat banyak orang gitu ya. Pasti kan... Ada banyak tuh nyinyir dan sebagainya. Pasti ada... Negatif-negatif. Sampai orang ada yang bunuh diri gara-gara itu kan. Iya. Nah... Seorang Kristina nih gimana menanggapi... Kenegatifan itu? Di apain itu? Oh kalo gua... Kalo gua terang-terangan. Langsung belak-belakan aja gitu. Tapi biasanya gini. Kan suka... Ini namanya cewe lah ya. Pasti punya trigger masing-masing. Iya. Gua itu paling sensinya dikatin gendut. Hahaha. Dikatin macem-macem boleh tapi jangan gendut. Lu mau ngatain gua terserah. Mau ngatain gua. Tapi kalo misalnya ada yang... Dan mostly biasanya cewek kayak gitu. Iya. Ci lagi ngisi ya? Oh... Oh... Iya betul banyak tuh. Wah kayak gitu-gitu kan. Nah itu gimana. Terus padahal misalnya gua lagi ngomongin topik bisnis. Terus ngelamat gue nih. Warna kenapa ga fokus ke apa yang gua lagi ngomongin. Iya topiknya. Kenapa mesti fokus ke badan gue? Ke apa gue? Dan... Ya... Biasanya gue... Kalo dulu tuh masih gue cuekin. Ga gue bales ga gue apa. Jadi biarinnya ada komen kayak gitu. Biar rame juga ya. Tapi kalo gue lagi kesel, gue sampe tulis status. Hmm... Tulis status ya. Jadi ya gue ngebahas semuanya ya. Jadi... Gue tuh pernah nulis status apa ya. Pokoknya... Jangan sampe tukang bully itu bersembunyi dibalik kata-kata gitu aja kok baper. Hmm... Iya dong. Iya. Jadi... Jangan menganggap kata-kata gitu aja baper sebagai pembenaran lo untuk ngebully orang. Iya. Iya. Terus akhirnya gue padahal suka... Akhirnya gue tulis lagi. Gimana kalo yang misalnya nanya, Ci kok lo gendut banget sih, Ci? Terus kalo gue balesnya gini. Iya ya. Kok lo dari dulu hidupnya susah terus sih? Bipo aja dong. Iya, iya, iya. Sedih maper tapi. Lu ngepoin bodi gue, bodi shaming. Gue bisa aja life shaming lo. Iya, iya. Kasarnya gitu kan. Kok hidup gue dari dulu susah sih? Hehehe. Terus suka-suka gue biar dia ngerasain kan. Pernah gitu ya? Enggak. Gue menulis status disitu. Oh, andaikan. Gimana ya perasaan orang. Kalo yang suka demen banget. Menjatuhkan orang lain. Untuk membuat dirinya lebih baik. Gue jatuhin balik. Gue bilang. Tapi kan gue gak pernah gituin orang. Iya, iya. Cuman dari situ kan orang-orang seliraknya ngerti lah. Demulai perasaan. Ngerti lah maksudnya. Iya. Tapi secara hati tuh kan disurang segala macem. Itu apa tuh yang dipakai? Ujung-ujungnya gue blok. Kalo udah ngejenkren banget gue blok aja. Iya, di blok aja ya. Beres ya. Gue blok. Bahkan kadang gue tuh gimana ya. Kayak. Kadang kan kita yang namanya manusia biasa gak bisa terlalu mengkontrol gimana-gimana kan. Iya. Kadang misalnya. Bahkan ada rasa iri misalnya. Iya. Misalnya lu friend list. Friend list. Ada juga kan misalnya kita lagi mau promosiin produk kita. Ada campaign apa atau kayak gimana. Tau-tau dicontek sama dia campaign-nya. Gaya campaign-nya. Gaya videonya. Terus. Atau bisa juga. Kayak gitu juga gue blok. Ah. Gue gak usah say. Negara apa-apa gue blok aja. Langsung blok aja. Nah. Atau misalnya. Kalo gue punya temen nih. Sama-sama di bidang beauty. Di bidang fashion. Segala macem. Terus. Dia tuh yang tiap hari selalu. Wih. Omset gue hari ini nembus segini. 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 Terus. I don't know itu bener atau enggak. Tapi kadang gue ada iri gitu loh. Hmm. Bukan feeling motivated. Gue malah ngiri. Atau kadang kesel. Iya. Ini orang kayaknya boloki sih. Hehehe. Itu bukan follow. Oh gitu malah. Iya. Bukannya justru bagus tuh. Supaya nepak. Enggak. Kalo rutin kan adalah sesuatu yang bikin gue happy dong. Iya. Oh ini malah jadinya enggak. Ternyata misalnya. Eh kok gue jadi kayak iri ya. Kok gue jadi malah mikirin dia ya. Kok gue jadi kesel sih. Gak feeling motivated. Gue malah feeling down. Jadi gue udah mulai bisa melihat. Ya. Manusiawi lah. Kita juga. Maksud gue gini loh. Gue gak mau terkena istilahnya toxic positivity gitu loh. Iya. Ibaratnya kan suka ada orang tuh jadi kayak. Terlalu. Terlalu positifnya dalam arti. Lu sebenernya kesel. Order lu hari ini sepi gitu kan. Tapi lu kayak. Udah lah nanti suaranya pasti rame. Lu seneng. Oh gini. Padahal lu sebenernya kecewa. Iya. Kalo gue. Gue mendingan diem. Mendingan diem. Atau bener-bener ngomongin aja apa adanya gitu ya. Ngomongin yang ke. Mungkin gak ngomong. Hmm. Tapi gue langsung distrake pikiran gue yang lain. Tapi gue gak akan denial. Udah lah. Bagus lah. Masih bagus. Dapet orderan. Gue gak akan denial kalo gue emang ngecewa. Hmm. Tapi gue diem aja. Gue diem. Manusiawi aja. Iya. Jadi. Menurut gue itu lebih bagus daripada kita denial. Malah akhirnya nambah-nambahin sampah di. Iya. Badan itu. Di otak. Wah seru banget nih. Kita bisa belajar dari Kristina Ali. Cara. Menjadi Youtuber. Ini bukan cara lah ya. Tapi seorang yang udah terkenal. Gak terkenal lah. Gue cuma dikenal sama orang yang mengenal gue. Iya. Supir Grab dan sebagainya. Hahaha. Nah kita mau belajar juga leadership nih. Ya dari Kristina. Tadi sempat kesebut. Timnya sempat nanyain ke Kristina. Cik ini gimana nih. Ntar sales turun segala macam. Wah itu gue liat. Wah itu tim yang bagus tuh. Bisa begitu tuh. Mereka orang. Waduh ya amat. Yang penting gue jawab dia selesai. Jumlah gue pulang gitu kan. Iya. Nah kira-kira ada. Apa itu yang dibuat gimana. Sampai bisa ada. Tim yang bisa mikirin omset. Mikirin. Ehm. Sebenernya kalo nanya-nya gitu sih. Yang udah jiwanya jiwa manajer ya. Jadi gue punya ada 6 manajer. Yang membawahi staff-staffnya gitu kan. Paling kalo dari leadership gue itu. Sebenernya gue juga sempat sering blaming. Blaming tapi dalam artian kayak gini. Jadi gue itu dulu merasa salah gue adalah. Gue itu terlalu memanusiakan karyawan yang bermental robot. Ibaratnya robot yang cuma terima instruksi. Tapi gue capek banget jelasin kenapa. Kenapa lu masih begini. Ini adalah gini 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 gini. Tapi justru pemikiran itu malah salah juga. Karena memang harus dijelasin kan. Ya emang harus dijelasin gitu kan. Dan akhirnya gue ngeliat. Masa sih kesalahan gue disini. Akhirnya gue mikir lagi. Sebenernya kesalahan gue tuh adalah apa. Terus akhirnya gue tersadar gitu kan. Tersadar kalo ternyata gue itu. Orangnya terlalu perfeksionis. Jarang muci. Dan itu adalah dampak dari gue yang selalu fokus melihat kekurangan ketimbang kelebihan. Jadi akhirnya gue sendiri mikir gini. Gue aja sama anak kandung. Anak sendiri nih. Anak gue sendiri aja. Ibaratnya kalo anak gue jagonya digambar. Dibikin-bikin hal yang kreatif. Ketimbang. Dan dia lemah di matematika. Kita puji sih lah. Engga. Yang gue lesin justru yang gambar ya. Iya dong. Bukan yang matematikanya. Mungkin yang matematikanya gue lesin. Asal dia ga merah-merah banget naik kelas lah. Masa bisa hitung lah. Jadi kayak. Ya kenapa gue ga kayak gitu kan. Staff gue. Ibaratnya kayak. Contoh misalnya. Ketika gue. Lagi mau ngerekrut. Waktu awal-awal nih. Bikin video konten. Ada video Youtube. Ada video TikTok. Ada video. Inspirational. Yang kayak model podcast. Ada text-text. Terus ada background. Film-film kayak gitu. Gue tuh dulu selalu ingin. Kan gue mau ngerekrut 4 orang. 4 orang video editor. Dulu tuh gue pengennya tuh. Empat-epatnya tuh bisa semuanya. Oh. Superman. Iya. Jadi kayak. Kalau si ini A ga masuk. Yang bikin video TikTok lu. Sekantian. Iya. Kalau yang si B ga masuk. Yang bikin video Youtube lu. Kayak gitu. Dan ternyata itu ga works. Dan. Karena pertama. Apalagi nih ngomongin skill. Setiap orang memiliki skill yang berbeda-beda. Dan. Dan akhirnya gue mikir. Waktu itu gue pernah sampe. Beli software yang. D.I.S.C. Dominant. Ya ga sih. Dominant. Influence. Steady. Compliance. Ibaratnya kan staff gue tuh. Bisa dibilang turnover-nya rendah banget. Iya. Jadi banyak sekali staff gue udah ngikut gue itu. Dari. Dari. Mereka 10 tahun yang lalu. Gue tes dong. Cicicicicic. Dari. 30 staff gue. Cuma gue doang sama. Manajer yang.. Madya ya. Kita sebut manajer Madya. Atau manajer yang dibawah gue persis. Itu yang sifatnya dominant. Yang lain. Compliance dan steady semua. Oh.. Berarti? Dan. Ya. Akhirnya gue take the blame. Okey. Ini adalah kesalahan gue karena gue itu terlalu sering mengkritik, 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 mengkritik Akhirnya mereka yaudah deh yang penting ibu happy, gue ngerjain sesuai yang ibu mau Dan akhirnya apa-apa jadinya nanya ke gue Iya, ketergantungan Ketergantungan Takutnya kalau mereka mau kreasi sendiri, kreatif sendiri tau tau Gue kritik lagi, kritik lagi, kritik lagi Nah, sampai akhirnya Ya, gue pas mulai Jadi, waktu itu gara-gara ada nonton Gary Vee, Gary Vee itu bilang Di dunia digital marketing sekarang, konten is king Ya Lu kalau bisa bikin 15 konten sehari, tiap hari Fokus on quantity not quality deh, Gang Oh gitu Ya Dan biarkan tim lu yang berkreasi, lu gak boleh interfere Hmm Kayak gitu, jadi Approval-nya yaudah, misalnya dari 15 cuma 7 yang gak lo approve yaudah Bukan berarti mereka mesti ngulang yang berapa Ya terserah lah pokoknya kayak gitu Dan dari situ gue akhirnya melihat kan, oke Gue mulai ngelempar ke tim Siapa yang lebih suka bikin video Tiktok Siapa yang lebih suka bikin video Youtube Siapa yang lebih suka bikin video Siapa yang lebih suka bikin video iklan komersial Komersial yang satu menit Ya Udah, oke yang Tiktok butuh berapa tim Gue bebasin semua dan ternyata jadi bagus-bagus Jadi bagus ya Karena mereka bisa berkreasi sesuai dengan apa tuh Passion sama skillnya dia Iya, iya Dan akhirnya disitu juga Gue lebih Bukan mulai akhirnya sering Pas-pas di meeting mingguan Gue akhirnya juga Ya karena belajar juga lah ya Baca dari buku How to be good manager bla 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 Segala macem Gue mau nanya, oke Lo kan punya kelemahan misalnya kayak gini-gini Misalnya, ada gak yang lo mau improve? Oh gue pengen bisa lebih percaya diri bu Segala macem gini-gini Yaudah kita bikin workshop video marketing Lo bagus kok di ini Kalo lo emang bener mau improve Disitu gue fasilitate Kayak gitu Tapi gue gak Gue gak akan maksa lo mengerjakannya Sesuatu yang gue gak suka Yes, itu dia Ibaratnya ya Balik lagi Anak lo udah benci matematika Lo lesson matematika Dan lo pengennya dia jago di matematika Ya gak bakalan bisa Bukan gak bakalan bisa Gak maksimal lah Iya, iya Justru ketika dia bagusnya digambar Kalo kita fokusin ya udah Lo belajar desain grafis Belajar bikin animasi Lo mereka suka banget Dan hasilnya perfect Jadi bagus Itu ya Cara atur anak dan anak buah Ujung-ujungnya Balik lagi harus nanya Ke mereka Mereka sukanya Bukan berasumsi Gitu ya Atau bukan Kayaknya lo bagus apa Gitu ya Tapi kita tanya Dia sukanya apa Ya konsepnya tadi Kita ekspert penting kan Jadi Kayak tadi gue cerita Wolverine itu gak perlu Diajarin terbang Wolverine Iya Dan Magneto Udah bisa terbang sendiri Dengan kekuatan magnet Jadi Masing-masing punya Yang passionate skill Bukan berdasarkan divisi Oh dulu gue taruhnya di divisi Oke Itu bagian properti Terus properti Tapi semua hal Ternyata it doesn't work Oke Lo intinya apa Bikin konten Oh udah bikin konten aja Semua tiap hari Ini konsep Jadi konsultan kan gitu ya Iya Karena gue liat di luar negeri Itu kebanyakan begitu Perusahaan-perusahaan Itu karyanya dikit Cuma lima gitu Pernah omset itu gede-gedean Ternyata banyaknya apa Outsource Banyaknya dia konsultan Bener Bener banget Karena konsultan Tiap hari kan kerjaan itu Misalnya konsultan konten Dia tiap hari kerjaannya konten Jadi kita harus bisa bikin Konsultan sendiri Di dalam perusahaan kita Iya Kayak gue belajar banget tuh Kayak misalnya Apa sih Yang Kylie Jenner ya Lu mungkin gak tau kayak Anaknya Klaimnya Kardashian Oh iya Punya Ade Namanya Kylie Jenner tuh Punya kosmetik Dia tuh Di Forbes Forbes itu Self-made billionaire Di usia yang ke-17 tahun Oh Staffnya cuma tujuh Nah itu Lebihnya outsource semua Iya Jadi Kadang kan Kalau mungkin Banyak juga orang Kalo yang liat Dia pasti tajir Gara-gara cicinya nih Gara-gara keluarganya terkenal Gara-gara apa Segala macem Kalo gue itu Lebih suka Mengamati Kenapa ya Dia bisa dengan Cuma tujuh orang ini Oh dia outsourcenya gini Gimana dia handlingnya Itu sih yang gue Dia focusnya sama core competence aja Iya core competence Yang lain Pasti accountingnya semua Udah di luar semua Iya Gitu ya Dan disitu gue belajar banget Lean management itu Penting banget Iya Oh iya lean management Jadi apa tuh Lean management berarti Lean Lean management itu bener-bener Lean Dalam artian Ya Lean management Jadi bener-bener lean Ya gimana ya Gimana ya Jadi gini Lean management itu ibaratnya Mengurang Dari sisi gue adalah Mengurangi fixed cost Yes Jadi apa yang bisa dirubah menjadi Variable cost Jadi variable cost Yang misalnya di outsource Di outsource Yes Kayak gitu Dan Kan rumusnya gitu kan Lu mau meningkatkan profit lu Lu antara dua Lu antara cuma menaikkan penjualan lu Atau Nurunin cost kan Iya Antara dua Iya Nah kalo di waktu Menghandle Timnya ada berapa nih Christina Gue punya Ini ngomongin divisi Semuanya deh Kalo tim video Tim video itu ada tiga Ada lima orang Lalu tim Ada lagi yang Graphic design itu ada Tiga orang CS Ada delapan HRD Dua HRD satu Merangkap finance Terus gudang Gudang ada sembilan Total berapa tuh 16an lah ya Kayaknya In everything total Ya bener ya Hampir tiga puluhan 31 32 29 Kayak gue gapa Gitu Dan itu semuanya, berarti enggak? Bukan, ini orang 101, ini orang Lume, enggak gitu kan ya? Enggak. Mungkin ada yang spesifik, tapi manajemennya satu. Iya, ibaratnya tukang masaknya satu, tapi yang nyuruh-nyuruhnya ada dua, misalnya. Eh, lu bikin konten 101 Red, lu bikin konten Lume Colors, gitu loh. Iya. Jadi ibaratnya kayak ada in-house production, ya. In-house production kan bisa menerima klien lebih dari satu, kan? Kayak gitu sih. Oke, oke. Pernah enggak ada suatu kejadian yang sama tim itu yang jadi pelajaran ya? Mungkin juga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Apa, seputar leadership? Apa ya? Yang mengesankan atau yang mungkin jadi... Sebenarnya sih, aduh, kalau ditanya gini gue mungkin agak-agak lupa. Kalau gue tuh lebih suka mengkomentari partner manager, maksudnya manager gue. Ibaratnya ini supervisornya lah. Oke. Jadi, bukan mengesankan gimana sih. Jadi, cuman kadang halnya seperti gini ya. Kadang tuh orang tuh suka bangga ya kalau punya staff yang bisa mengerjakan semuanya. Hmm. Padahal, kayak misalnya contoh gue, gue ibaratnya direktur kan. Direktur nih. Bawahnya supervisor, bawahnya manager-manager-manager, bawahnya staff. Ya kan? Nah, gue punya supervisor ini tuh dulu orangnya terlalu mirroring kayak gue. Hmm. Perfeksionis. Dan micro-managing. Oke. Jadi, dia bisa sampai turun ke orang guna membantuin packing. Ya. Kalau dia ngerasa packingnya nggak benar. Itu nggak benar. Atau dia tuh bisa langsung nge-cut. Harusnya kan kalau ada masalah dengan staff, dia ngomong ke manajernya biar manajernya negor staffnya dong. Ya. Dia bisa langsung negor. Atau ya kayak gitu lah. Dan dia lebih senang mengerjakan hal teknis. Dan akhirnya sampai gue bilang gini. Lo tau nggak sih? Ketika lo tidak mengerjakan tugas lo sebagai supervisor yang dimana harusnya tugas lo minimal 70% lo supervise. Lo udah downgrade ke manager, berarti gue mesti downgrade jadi supervisor. Hmm. Jadi ada downgrade management dong. Iya. Dan akhirnya apa? Manager-manager yang tadinya adalah manager dari para staff, akhirnya juga downgrade jadi staff. Jadi staff. Ya udah tuh berantakan semua. Jadinya turun semua begini ya? Turun semua gue bilang kayak gitu. Nah. Terus? Jadi yang menurut gue pertama adalah lo harusnya nggak bangga gitu loh. Sebagai owner ya. Wih, manager gue dah liat tuh packing aja mau loh. Kan sukanya kayak gitu kan? Gila dia tuh kerja sampai lembur-lembur gila loh. Keren loh. Justru bukan itu. Iya. Justru manajemen waktunya gimana? Iya. Iya dong? Iya. Tugasnya jadi manager gitu kan? Iya. Terus memanage. Nah terus juga ada things lagi yang menurut gue yang ini juga yang buka mata gue adalah kalau misal kita terlalu result oriented tapi tidak mau mengerti prosesnya. Itu dia. Malah ada kata-kata gini, kalau if we are result oriented aja, itu pure luck. Bisa jadi luck. Yes. Bukan. Ya kan? Result oriented without process oriented is luck. Bener banget. Kalau ada proses orientednya, itu bisa jadi bener-bener proses. Karena kalau proses oriented kita memahami kan kalau misal bagus bisa kita bikin SOP dan bisa diduplikasi gitu kan? Iya. Jadi penting ya untuk jadi proses oriented. Contohnya gimana tuh proses orientednya? Contohnya apa ya? Sebenernya sebenernya gini, maksudnya kadang kita juga perlu tau kondisi dari lapangan juga ya, prosesnya gimana. Contohnya maksudnya gini, kadang ketika bisnis sudah berjalan cukup lama, kadang kita tuh suka lupa ngecek lah. Lupa ngecek segala macem. Oh kitanya ya? Iya. Sebagai atasan ya? Kadang tuh, kadang tuh setiap tiga bulan sekali minimal kita tuh ada bertanya kayak gini lah. Kayak mengecek kesehatan perusahaan kasarnya. Kalau misalnya besok amit-amit perusahaan gua tutup nih untuk satu kondisi atau hal yang lain gitu ya. Berapa banyak sih customer yang akan kangen dengan produk atau jasa gua? Hmm, itu yang ditanyakan ya. Wah itu pertanyaan penting banget sih boleh di highlight. Kalau ternyata ga ada yang kangen, ga ada yang ini, ya berarti lu ga punya unique value dong. Itu dia. Dan itu setiap tiga bulan. Dan berarti lu gampang banget tersubstitusi oleh kompetitor. Iya, jadi harus inovasi terus. Yes, kayak gitu, kayak gitu. Terus... Iya sih, apa lagi? Oke, kita mau tutup. Mungkin beberapa tips leadership dari Christine Ali ya. Apa nih? Beberapa tips yang buat teman-teman baik politik bisnis maupun yang lain bisnis ya. Sebenernya rekapan-rekapan dari yang tadi gua omongin sih. Yang pertama adalah fokus di kelebihan. Hmm. Bukan kekurangan. Bukan kekurangan. Dan ibaratnya nobody is perfect. Misalnya lu udah punya manager yang udah bagus. Maksudnya manager yang selama ini bantu lu ngurusin perusahaan lu. Tapi dia kurangnya di B gitu. Hmm. Nah ketimbang kita selama setahun penuh. Iya. Eh lu ini yang B nih. Belajarin, 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 belajarin. Tapi ternyata nih Hil, kenapa lu gak cari orang buat ngurusin yang B nya dia? Yang lebih kompeten. Yang lebih kompeten atau mungkin dengan gaji lebih rendah. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi fresh grad. Anak magang. Kayak misalnya kayak gue. Gue tuh orangnya karena terlalu sering mikir-mikir gue orangnya berantakan banget. Iya. Orangnya berantakan banget. Lu nyuruh gue rapi. Lu ngeliat desktop gue terus segala macem atau meja gue tuh bisa berantakan. Oke. Dan ya itu gue gitu loh. Dan kalo lu nanya schedule gue juga gue gak inget. Ada yang rapi. Nah akhirnya ada yang rapi. Yaudah gue hire sekretaris. Iya. Nah sekretaris gue ini akhirnya jadi sekretaris manager gue yang ternyata orangnya gak rapi. Hmm. Jadi manager gue ini yang wiki supervisor maksudnya supervisor ini. Dia jago di concepting, jago di implementing, tapi kurang jago di follow up. Iya execution ya. Karena dia terbiasa bekerja sendiri. Oke. Sebenernya itu kan salah satu weaknesses dari seorang manager. Terusnya manager itu kan bekerjanya dengan berhubungan dengan banyak orang dong. Ya. Cuman dia udah lumayan bagus. Udah ada improve situ. Tapi tetep aja. Udah meeting, 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 meeting. Follow up nya mana? Gak ada follow up. Itu dia. Yang paling susah adalah follow up. Karena membuat rencana, membuat ide, segala macam itu gampang banget tuh gitu ya. Iya. Yang paling susah adalah membuat jadi eksekusi. Membuat jadi eksekusi, follow up nya gimana. Dan terus juga kesalahan orang ketika follow up. Adalah misalnya, oke misalnya lu juru orang untuk ngerjain sebuah project dan musik keluar hari Jumat. Eh pas hari Jumat nya baru lu tanya, mana project ideklar belum? Itu yang salah. Harusnya banyak interval nya. Jadi ibaratnya lu ya. Misalnya lu minta sales lu, tenaga penjual lu menjual 100 barang di hari Jumat, 100 barang kejual. Ya minimal lu sehari sekali ada nanya. Ya daily ya. Daily, lu udah doa berapa. 100 dibagi 7 hari aja udah berapa. Dari situ kan jadi bisa ada problem kah? Ada solution kah? Segala macam. Dan kalau yang tadi soal manager gua, karena dia kurang di follow up, ya udah gua gaji aja orang buat bantu follow up. Iya ga usah ngajarin dia, jadi follow up gitu ya. Iya daripada gua, there is no body is perfect gitu loh. Daripada yang ada lu cuma ngomelin fokus ke kelemahan dia, mana follow up nya, mana follow up nya. Tiap hari lu ngomelin, orang yang tadinya bagus, akhirnya lama-lama down juga lah di ngomelin lu tiap hari sama bosnya. Gitu sih. Gitu dia. Fokus pada kelebihan bukan kekurangan. Yes. Follow up, dipecah. Jadi kalau ada due date sebulan, dipecah jadi seminggu, seminggu jadi perhari, kalau perlu sehari jadi per jam gitu ya. Iya, iya. Dan jangan downgrade. Downgrade management. Apa itu? Jangan downgrade management. Apalah istilah downgrade management. Ibaratnya, Turun. Jangan turun jabatan. Yes. Jadi jangan bangga kalau misalnya ada orang itu bisa do everything, justru, tetapi malah menyepelekan pekerjaan dia sendiri. Yang harusnya. Iya. Jadi sebenarnya, lu mesti, kalau ada meeting itu mesti bisa recheck dan cek lagi gitu ya. Kira-kira, apa sih kerjaan lu? 5 kerjaan lu yang asal lu kerjain bikin gua happy. Yes. Atau bikin bos lu happy. Betul. Itu pertanyaan itu mau gua tanya nih besok. Kena awal tahun kita mau ini ya. Terus di review lagi. Di shuffle lagi. Soalnya banyak juga, terutama buat para karyawan ya. Kayak misalnya lu punya 20 to do list gitu kan. Kayaknya gua ngerjain kerjaan pulang-pulang, tapi kok bos gua selalu bilang, mana kerjaan lu? Ternyata yang bos lu pengen bukan yang itu. Iya. Karena bos lu pengen yang ono. Jadi coba juga sering diskusi sama bos. Bos, lu pengennya gua ngerjain yang mana yang bikin lu happy lah. Iya. Oke. Itu terakhir ada kata-kata penutup? Gak ada. Itu penutupnya udah keren banget. So buat temen-temen, ya kita udah belajar dari Christine Ali gimana dia awalnya dari pedagang sampai menjadi Youtuber dan bagaimana emosinya, ketemu orang yang macem-macem. Dan kita juga belajar leadership hari ini. Fokus pada kelebihan. Karena gak semua orang bisa jadi Superman. Fokus pada kelebihan dia apa. Lalu tempatkan di tempat yang tepat. Kalo penjaga gawang, penjaga gawang. Kalo penendang, penendang. Kalo yang tengah, tengah. Dan juga kita harus selalu follow up, dipecah jadi kecil. Ya, that's it. Gitu ya. Semoga banyak membantu. Wah, gak berasa nih. Udah sejaman lagi ya. Thank you banget, Christina. Thank you, thank you. Thank you. Pasti ingat juga follow Youtubenya, Christine Ali. Ya harusnya udah pada follow. Tapi kalo yang belum follow, harus follow ini di Facebook juga. Facebooknya Christine Ali. TikTok ChristineAli27. Instagram ChristineAli27. Ya. Dan juga pastikan di subscribe yang Youtube saya ini, Coach Joshua Sutanto. Oke. Dan juga sama di Instagram dan tempat lainnya. Oke? Oke. Sampai ketemu di program berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.